Loh, kok gini sih? Halo guys, kali ini kita mau review kit bootleg lagi, yaitu highgrade Sengoku Astray. Gak tau ini mereknya apa, karena penasaran, saya beli ini kit. Murah banget, cuma Rp 150.000 di hobby shop yang ada di Semarang. Seperti biasa, link pembeliannya ada di deskripsi. Inilah tampilan highgrade Sengoku Astray setelah dirakit. Kalau dilihat, tampak tipis banget berbedaannya dengan kit asli dari Bandai. Mungkin kalau dijajarin bakal susah bedain mana bootleg dan mana Ori. Highgrade Sengoku Astray Bootleg ini bener-bener hampir jiplak dari Bandai. Dari lekup partnya, sampai panel liningnya, semuanya hampir mirip dengan versi Ori. Tapi bakal kerasa beda pas kita pegang. Kita bakal rasain banget perbedaan kualitas plastik antara bootleg dan Ori. Agak susah diunggapin dengan kata-kata. Tapi yang pasti teman-teman tau gimana rasanya plastik Ori dan plastik bootleg. Cuma saya agak kaget sih saat kasih panel lining dengan guna marker seri GM302. Ada beberapa part yang retak, seperti armor lutut kiri, dan juga part sarung katana. Sampai bener-bener hancur. Saya mikirnya aneh sih, kenapa koplasinya bisa setipis ini, karena guna marker aja bisa hancur. Saat proses perakitannya, seperti biasa, kalau rakit bootleg, ada part yang gak pas nepitnya. Jadi ada beberapa bagian yang saya kikis dulu bagian female-nya. Juga ditambah dengan part polycaps yang keras banget kayak batu. Kalau mau rakit kit ini, kamu harus siap-siap jari kamu rasain pedes karena nekan polycapsnya. Lanjut, kita lihat aksesoris apa aja yang kita dapetin. Kita dapet aksesoris yang lumayan komplit. Kita dapet 2 pasang katana, dan sepasang sarung katana. Lumayan kan? Kemudian kita juga dapet beberapa part tangan alternatif, seperti sepasang tangan terbuka, dan juga sepasang tangan menggenggam yang bentuk sendinya agak miring kayak gini. Lalu ada juga stand base yang warnanya hitam. Ada juga foil sticker dan water decal-nya. Saya males tempelinnya karena banyak banget. Ada juga beberapa part alternatif punya astray red frame. Jadi kalau mau, kita bisa ganti-ganti part-nya. Kita bahas katana-nya dulu yang dapetnya lumayan banyak. Ada 2 pasang. Cuma satu warna aja yang putih. Dan ada detail panel lighting-nya. Lumayan cakep. Tapi lebih cakep lagi kalau warnanya sesuai ya. Dan juga ada sticker yang khusus untuk katana. Tapi ya, saya males tempelinnya. Lalu bentuknya ada juga yang lurus. Ada juga yang melengkung-lengkung kayak keris. Ya, namanya juga bootleg. Kita bisa pasangin katana-nya di part bahu atas kayak gini. Mirip banget yang ada di anime-nya yaitu Gundam Bill Fighters. Bisa juga dipasang di tangan gede yang hitam di bahu atas kayak gini. Cuma sayang, harus sehancur satu. Lanjut, part tangannya yang kita dapet lengkap. Ada sepasang holding hand yang kepasang default di lengan. Dan juga ada tangan terbuka sepasang. Dan tangan menggenggam dengan sendi miring. Juga kita dapet sepasang. Detailnya khas model kit high grid. Dan semuanya khas ball joint. Jadi gampang ganti-gantinya. Lalu ada satu lagi part shield yang kepasang di punggungnya. Yang bentuknya kayak topeng monster. Shield ini juga bisa jadi backpack. Kemudian bisa dilepas jadi shield. Di bagian dalamnya juga ada konektor. Kalau mau dipakai jadi shield di tangan. Mirip banget kayak versi aslinya. Sekarang kita coba tes artikulasinya Singoku Astray Bootleg ini. Pertama, saya mau coba bikin pose lari yang paling gampang dulu. Dan sekarang udah jadi pose larinya. Tapi jadinya kayak lompatin sesuatu ya. Gak luwes banget. Kegedean armor memang sih. Lalu selanjutnya kita tes artikulasinya perbagian. Kepala digerak-gerakin gini. Gak lelosa banget. Bisa hanya kayak gini aja. Doin lengan bisa digerakin ke depan dan ke belakang kayak gini. Diputar gak ada masalah. Lalu tangan besarnya bisa digerakin juga kayak gini. Lalu lengan diangkat ke samping. Cuma bisa segini aja. Lengan bagian atas bisa diputar. Siku ditekuk cuma segini. Dan tentunya telapak tangan bisa diputar karena ball joint. Bodi bisa nuduk segini. Ke belakang segini. Miring samping dikit. Dan bisa diputar. Lumayan. Bagian waist yang bisa digerakin hanya skirt sampingnya aja. Dan pergerakannya cuma gini-gini aja sih. Dan sayangnya part ini juga gampang lepas. Setelah itu kita lihat bagian depan dan belakang waist gak ada yang bisa digerakin lagi. Kemudian kita lanjut kaki. Angkat ke depan segini. Teguk bluetooth besar segini. Tuh kan lepas. Dan sekarang lepas semuanya. Nyebelin banget. Kita lihat apa aja yang lepas. Bisa kamu lihat sendiri kan bodinya hancur. Malesin deh. Lanjut. Kaki ke belakang maksimal cuma segini. Armor lutut bisa digerakin kayak gini. Kelapak kaki bisa digerakin maju mundur gini. Dan bisa diputar. Saya jadi gak mau tak ambil footage lagi. Karena udah males banget pose macem-macem. Yang kayak biasanya saya buat di video-video sebelumnya. Intinya aja deh. Kaki ini gak recommended banget. Kalau teman-teman mau beli ya. Monggo. Silahkan coba sendiri ya. Oke udah ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye.